Hai bismillahirrohmanirrohim Selamat siang kawan-kawan semua ini aku akan membahas sedikit apa kasus mati total ya jadi mati total ini kakak beradik masterbot ini yang satunya adalah X455L atau X455LD revisi 2.1 ini yang tanpa VGA kemudian yang ini sama ini X455 2.1 ya 2.1 ini yang menggunakan PGA ini yang menggunakan PGA atau GPU ya PGA eksternal nah ini dua-duanya kasusnya mati teman-teman ini memang ketika ada kasus yang short di beban itu berdampak kepada apa blok separator yang di dalamnya tentunya di dalam IC charger ini contoh ini IC chargernya mati ya teman-teman jadi kalau kasus mati itu identik dengan IC chargernya mati itu terbakar terbakar jadi ini sudah diangkat yang IC chargernya ini ya IC chargernya sudah diangkat karena terbakar sementara yang ini masih ada IC chargernya masih ada oke masih ada ya tapi dua-duanya kasusnya short nah ini kasus short itu tidak serta-merta kita ganti IC charger terus sembuh ya jadi kronologis kenapa kok IC charger terjebol itu disebabkan karena ada beban yang short nah ini beban itu nanti mengarahnya ke single chip kalau kita lihat ini masih segel ya jadi kita belum ngotak ngati ke single chipnya tapi kita sudah menganalisa secara power ternyata ada short nah ini nah ini kedua-duanya itu kalau kita telusuri secara apa secara ilmu buzzer ya atau impedansi ini dua-duanya short jadi dimana ini sudah saya angkat yang menuju ke VCC in artinya disini itu ada apa lilitan ya teman-teman ini ada lilitan jadi setelah kita telusuri ternyata ada blok ini yang short awalnya short ini jalur 19 itu short dan saya prediksinya ke kapasitor karena ada yang itu menjadi ciri bahwa itu kapasitor short namun setelah kita telusuri dengan ilmu impedansi mendeteksi bagian switching mosfet uppernya ini ternyata blok ini yang short jadi itu kenapa di BMJ selalu kita dominan wajib hukumnya paham dengan ilmu impedansi atau buzzer karena nanti bisa menelusuri blok mana yang short sehingga ketika indikasi tadi kita lepas lilitanya ternyata shortnya sudah hilang di jalur 19 ini jadi di jalur 19 shortnya sudah hilang ini ya shortnya sudah hilang normal dalam artian dia sudah sudah kembali normal kalau kita perhatikan jadi kalau kita cek di sini di jalur 19 dia sudah normal ini walaupun itu sebelumnya belum normal secara penuh ya namun tadi terindikasi short nah ini jalur 5 dan 3 nya pun sudah normal 5 dan 3 nya normal ya 5 3 nya normal oke itu poinnya nah ini setelah kita telusuri tadi bahwa terjadi short di PCC in artinya PCC in ini yang bagian kanan itu itu tidak short yang lilitan sebelah kanan tidak short ini ya tidak short nilainya ada nilainya jadi dia nilainya 1000 sekian tapi sebelah kiri short ini sebelah kiri short ini nah ini ternyata alirannya mengarah ke chip ini ya aliran aliran VCC in setelah kita telusuri VCC in ya VCC in itu arahnya ke chip kebanyakan walaupun kalau kita cek secara board view VCC in ini jadi yang short adalah yang ini ya yang PL8011 dimana ini secara garis besarnya kebanyakan kapasitor power kapasitor dan ujung-ujungnya adalah U dimana U itu mengarah ke single chip nya jadi ini kebanyakan nanti masuk ke single chip nah apakah nanti yang short disini tentunya kita melakukan kita inject ya kita inject saja karena kalau kita nanti menelusuri satu persatu yang nilainya C nya banyak seperti ini kan kita nanti agak kesulitan ya jadi sebetulnya kalau short full itu cenderung kepada kapasitor nah dalam hal ini karena ini terlalu banyak jadi kita coba lakukan inject di jalur yang short tadi ini poinnya di kasus yang short karena VCC in ini ya ada short di VCC in dan itu mengarah kepada si single chip nah kita kalau kita normalnya kalau kita lihat yang normal ini kalau kita lihat yang normal jadi kita ukur secara normalnya di lilitan ini ya kalau kita lihat di lilitan kita lihat tanda ini kita lihat jadi membandingkan dari yang normal itu bagaimana jadi kita perlu kadang-kadang perlu apa memiliki sebuah sebuah pembanding ya teman-teman supaya kita nanti di dalam kita menganalisa itu tidak sembarangan nah ini kalau yang yang normal yang normal kalau kita cek ini nilainya adalah itu ada nilainya ya ada 133 jadi dengan ilmu buzzer ternyata ada nilai 133 sementara yang ini sama-sama ini ya jadi saya tadi udah ngangkat yang ini ini nilainya 0 0 0 jadi yang ini 0 0 0 nah ini ada short di sini sementara ini tidak short nah kebaikannya sekarang yang ini setelah kita analisa yang ini juga sama awalnya ada short di jalur 19 jadi satu jalur 19 short ini teman-teman sudah kita lakukan eksekusi ternyata 19 sudah bisa lolos tapi masih ada gangguan ya kalau kita cek masih ada ada gangguan nah gangguan ini ternyata mengenai lagi kepada sumbernya tiga volt jadi ini tiga volt ini nilainya turun sementara yang limanya normal ya ya kalau secara normalnya ya kalau yang jalur lima sementara di atas ribu ya kalau jalur normalnya sementara kalau jalur tiganya adalah 388 ini secara normal namun di sini ada gangguan sehingga yang jalur limanya menjadi 635 jalur tiganya menjadi 120 nah ini kita lakukan injek nah kita lakukan injek ternyata memang yang panas di jalur cip lagi teman-teman nah ini kita sudah melakukan pemutusan jalur ya jadi kita potong jalur di sini jadi yang sebelah kanan itu bunyi sebelah kiri sudah nggak bunyi jadi sebelah kiri sudah tidak short ya ini sudah tidak short ini sumbernya dari tiga always tadi atau tiga PWM yang berasal dari blok tiga dan lima ini adalah nyambung kepada jalur tiga dan limanya sini kawan-kawan jalur yang ke sini jadi yang ke sini nyambung jadi di sini ini bunyi ya kalau kita cek apa nyambung ke sini jadi ini nyambung bunyi ya sehingga nilai yang di sini nilai yang di PWM ini akan sama dengan 121 sama dengan nilai yang ada di sini 120 ya tadi ya 120-an ya sama ya 121 namun jalur yang sebelah kanannya ini short jadi ini terjadi short di jalur yang ini teman-teman nah ini short full ini malah jadi kalau kita cek ini short full namanya nah ujung-ujungnya juga kena cip lagi jadi keduanya ini mengarah kepada cip tapi nanti kita isolasi lagi dan kita injek kalau ini kita injek tadi dengan satu volt apa tiga volt juga ya karena ini tiga volt ini ternyata panas di bagian cipnya tapi itu juga belum bisa menjadi ketentuan bahwa kalau di injek panas itu kena cip padahal bisa jadi dia nanti sistem proteksinya kerja sehingga ini jadi panas nah nanti kita telusuri teman-teman ini juga sama ketika kita injek mengarahnya ke chip juga panas nah ini juga harus hati-hati ya dalam hal mengeksekusi chip belum tentu chipnya yang kena walaupun dua-duanya kasus sama penyebabnya adalah chip sehingga menyebabkan 19 nggak lolos dan kuncinya 19 itu yang menentukan adalah AC charger itu saja informasinya ya teman-teman ini cara mengurutnya tentunya kita dengan bermain-main dengan bot view dan ilmu impedansi sehingga nanti blok mana yang short bisa teridentifikasi dengan benar tanpa perlu kita ngobok-ngobok komponen yang lain ya dan ini masih bersih teman-teman jadi simple sebetulnya oke thank you thank you dan bermanfaat bermanfaat